Oke halo Sultanku, kembali lagi bersama gue si Potter Indra untuk main game Last Fortress sendiri ya Jadi gue mau cerita sedikit nih, kemarin itu udah modern server, dimana gue pindah nih guys ke server 492 Ya bareng-bareng buat kalian yang bener-bener udah di server 492 juga, salam kenal ya, salam ketemu Dan juga saat kalian masuk ke bagian server 492, kalian akan berpisah gitu guys, pertamanya random di lokasi tempat mana aja Setelah itu saat kalian udah ke random, kalian langsung nyari ke bagian kayak pertama-tama ya Wilayah itu hilang semua Jadi seperti halnya di bagian kondisi bi bawah, lalu di bagian wilayah Nah ini wilayahnya kita akan pindah haluan Setelah udah, nanti kamu bisa dapetin juga dimana untuk plot itu juga hilang semuanya Namun perbedaannya adalah, saat kalian udah perpindahan nih, kalian tinggal langsung aktifin aja Kurang lebihnya 30 menit dan juga ada yang 5 menitan, bahkan 15 menitan Kalau 30 menit itu biasanya udah levelnya tinggi Di atas 5 atau di atas 7 kayak gitulah Kelas kemarin itu kan, ini komplitan nih gua Ada yang hingga berapa ya Level 10 lah maksimal Yang seperti plot resistant Ini plot resistantnya Nah, untuk 492 kita review dulu ya Kedikit-dikit aja, ini gua akan coba untuk zoom out Kosong semua, banyak banget yang kosong Yang bagian atas, lalu di bagian bawah ini ada guild-guid kecil ya CH, A, SDS, dan sebagainya Dan server di season kedua, kita akan berkumpul dengan 491 dan juga 492 Buat kalian kan juga ada sekutu kalian ke bagian posisi yang mana Ditempatin oleh DXB untuk awal-awal Lalu ada yang kedua ANG Ada TWN, KPS, KP2 Di sini gua kan dari WHP ya Lalu dirubah nama guild-nya sekarang menjadi VL3 World Hired Pirates Itu WHP pas kemarin Tapi cuma singkatannya aja yang diganti Hadiah kadonya lumayan juga Lumayan banyak Kurang tahu teman-teman pada keluar itu Kenapa kayaknya sih pada ngumpul ke bagian server yang lebih banyak ya Ataupun orang-orangnya yang lebih aktif banyak dominannya Namun di sini juga masih ada yang benar-benar aktif Maksudnya CP-nya tinggi-tinggi ya Di atas gua semuanya Jadi gua untuk saat ini hingga malam perangnya udah selesai Gua kayaknya tetap di bagian sini Sampai ada yang ngajak-ngajakin pergi-pergi Ini ada, oi bang FL2, kita lihat dulu ya Oh, FL2 9 juta nih Time to work Everyone is ready to get started Oke Dia harus 2 Wah CP-nya gede banget ditutup kayaknya Udah ditutup Ini anggotanya Dari 492an Gua ada 493 Vias ini kayaknya udah pernah chattingan sama gua deh Bener orangnya apa enggak ya Oh, bener dong Ini dia Vias Dari KPS Dimana Kalau nggak salah Si Vias ini udah top up hingga 100 juta Ngeri 100 juta Beneran enggak, enggak ketau ya Tapi Untuk awal-awal nih CP-CP rata-rata kan 7 8 dan sebagainya Dia CP-nya udah Sehingga 20 juta Jadi kan Gede bener gitu loh Baru season ke satu ya Mau kedua Udah mencapai ke titik kayak gitu Wadidaw Gede banget juga Itu pas kalah itu dia Cerita-cerita dan juga curhat-curhat ke gua guys Jadi Dia dah total segitu Karena Gua liatin kan CP-nya kok gede banget gitu Ternyata Wow Wow Hadiahnya juga kita lihat dulu ya Hadiahnya juga gede banget nih Lumayan Mantep banget Ini maksimalin ya guys Kalau udah malam sebelum perang Entah itu kalian season 0 ke season 1 Season 2 Season 3 Season 4 Season 5 Dan juga season ke 6 Mungkin season ke 7 mulai Update Tapi belum Belum Sampai sekarang ya Dan disini kamu masih 2 harian lagi 491 kan juga 492 Jadi gua bisa untuk keluar dengan 492 Mungkin MNP ya Gua agak marah sama MNP pas dulu Jadi kita bisa untuk perang itu Lalu di bagian walaam ini Kita transaksi Menghabisan nih guys Wow Kayak gini tuh Penghabisan banget Pencapaian habis totalitas Jadi kalian bisa untuk maksimalin ya Hingga mencapai titik Paling tertinggi Paling pol itu berapa nih 1.115.000 Dan kamu akan mendapatkan Kotak equipment set special season 1 Dan juga super chart 3 Namun mencapai titik ke 739.000 Ini udah lumayan ya Karena kita akan mendapatkan Medali hero elite Yang warna ungu Ini udah Kategorinya Fokus Fokus kebagian kayak gitu Karena kita mendapatkan fragmentnya Itu kan susah juga Jadi Lumayan lah Maksimalin sampai ke 739.000 aja Gak masalah Dan Maksimalin juga untuk perangnya ya Agar resort yang kalian punya Itu Banyak Melebihi Batas dari pabrik Maupun Gak terlalu menggunakan Yaitu adalah Item kalian Jadi item kalian Tetap tersedia Yaitu sumber daya Tetap banyak Dan kalian bisa untuk Pergunakan untuk next time Saat kalian Naik Naik apa bang? Naik ke Bagian Ya fortress-fortress Yang mau kalian upgrade Gitu Disini hari ini adalah Fasilitas fortress-fortress Jadi kita akan coba Untuk fasilitas fortress sendiri Gue coba Untuk tingkatin Naik ke Bagian Yaitu adalah Apa ya? Nah ini Aula Pusat kontrol ya Pusat kontrol masih 11 hari Jadi kita akan lihat dulu Apakah punya Untuk percepatan Gue Hingga 11 hari Kemudian Kayaknya gak punya Gak mungkin lah Gue punya Anjah Beratisan kayak Gue punya Kita coba Klaimin dulu Lalu kita aktifkan Itemnya Item yang gue aktifkan 100% aja Oke Kita coba Hingga berapa? 3 hari doang Astaga Ya mending Abraetin lainnya Dulu aja Kayak gini Nah Kayak gini Perluang pekerjaan Kita upgrade Lalu Tambahin Kan masih ada Satu jam ya Kita tambahin 25 Oke Ini ada Di atas 210 menit Jadi kita klik aja Tidur Nyambil Sambil rokokan Kayak gini Gue Ah sorry Ini bakalan Mengupdate Percepatan Hingga 210 menit Kesemuanya Semua Fasilitas Yang kalian Punya Nah ini Ruang minuman Kita ambil Ah Ngebekah Kok gak mau Loh Wah Nyebelin banget Kalau ngebekah Kayak gini tuh Udah Mempercepatin Kagak cepet Itemnya Nah hilang Takak keklaim Fasilitasnya Kan nyambilinnya Di bagian situ Oke Ada 12 Kita Hapus dulu Oke Udah Mana tadi Nah ini Lihat nih Kan kocak kan Oke lah Gue restart dulu Kadang kayak gitu loh Guys Kebanyakan tuh Kadang error Error Ini kan Gue main Dengan Menggunakan LDB player VGA nya Ya juga Udah 3 tahunan RAM Baru setahun Hard SSD SSD Udah 3 tahunan Juga Bareng sama VGA Sebetulnya Harusnya Udah Mulai Ganti Tapi Aduh Parah Kebutuhan Gue Banyak Banyak Bikin Tabungan Gue Ke Seret Seret Mulu Jadi Gak Bisa Untuk Beli PGA Gak Mau Sebenernya Kalau Sampai Harus Rusak Dulu Baru Ganti Parah Nanti Kalau Gue Gak Bisa Monten Otomatis Moga Sampai Bisa Kebeli Lagi Disini Ada Oke Gue Ambil Kita Cari Yang Kecil Kecil Aja Dulu Contohnya Barak Barak 19 Jam Kita Ganti Dulu Kita Ganti Yang Level Nih Sama Aja Sih 11 Kalikan 10 Kali Nyampe Enggak Kita Lihat Dulu Sebetulnya Nyampe Cuman Yang Kondisi Sekarang Nih Oke Oke Sampai 100 Persen Aja Ya Jangan Dilebihin Nah Kalau Kalian Lepihin Nanti Rugi Rugi Menitanya Rugi Bulanannya Juga Lalu Kalian Juga Butuh Banget Gold Guys Jadi Kalau Gold Ruang Percetakannya Mulai Aja Semuanya 3 Banding 3 Itu Kalau Udah Mencapai 3 Ya Udah Clam Clam Gitu Aja Oke Ini Udah Nih Yang Disini Ada 2 Jam Kita Ambil Mantap Nih 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 Level 13 Kita 7 Jam Lalu Disini Ada Yang Ruang Akomodasi Level 16 Sudah Sudah Habis 4 Jam Oke Kita Lihat Dulu Yang Kecil Kecil Sebetulnya Ada Kayak Ini Sejaman Tambang Besi Kayak Gini Cuman Aku Masih Punya Yang Percepatan Cepet Tuh Jadi Enggak Usah Ini Juga Satu Jam Biar In Aja Nanti Yang Lebih Kelihatannya Tiga Jaman Nah Kita Penyelesaian Satu Dua Sampai Disini Ada Ruang Radar Lalu Arena Kita Coba Arena Dulu Arena Cari Yang Kecil Aja Ngapain Cari Yang Agak Susah Susah Ini Tiga Oke 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 Lagi Ngepek Lagi Kampret Emang Kali Lagi Oke Sudah Kita Klaim Dulu Kalau Titik Supply Gue Itu Udah Butuhnya Gold Guys Bukan Listrik Lagi Ya Fokusnya Udah Ke Gold Soalnya Udah Naik Semuanya Kemarin Kemarin Udah Gue Bahas Semoga Juga Pada Melihat Pas Saat Pembahasannya Juga Jadi Udah Pernah Gue Buatin Videonya Ya Disini Kita Lihat Dulu 12 Donasi Aliansi Expedisi Expedisi Sendiri Gue Gabut Guys Jadi Gak Pernah Gue Selesaikan Cuman Kayak Gini Doang Mulai Habis Itu Gue Percepatin Doang Padahal Bagus Loh Kalau Kalian Mau Finisin Sampai Akhir Itu Bagus Kalian Cobain Aja Sendiri Oke Sudah Ada Perburuan Zombie Sama Radar Ini Kita Hancur Dulu Mungkin Level 16 Ada Gue Ambil Yang Disini Pusat Level 1 Lalu Farming Ambil Radarnya Dulu Kalau Udah Level 8 Rad A VIP Kalian Clam Tinggal Otomatis Sinap Banget Guys Nah Kalau Udah Kayak Gini Kalian Males Kalian Bisa Untuk Balikin Bakar Aja Frey Frey Kan Bukan Alliancy Nah Bukan Alliancy Lalu Di Bagian Sini Ada Donasi Buah Clam Dulu Untuk Donasinya Misi Juga Udah Tenapan Mesin 6 Kali Oke Udah Semua Ini Juga Udah Kita Ambil Dulu Lalu Ada Reparasi Recruit Oke Recruit Dulu Ya Guys Wow Apaan Tuh Pencet Pencet Sorry Sorry Tidak Coba Untuk Recruit Biasanya Gacor Jam Segini Itu Agak Sekali Lagi Ah Dapatnya Pujiwara Sekali Lagi Guys Busuk Semua Oke Dapatnya Fragmen Yang Warna Ungu Lumayan Besok Aja Yang Disini Gua Ambil Apa Itu Tadi Kita Ke bagian Sini Zombinya Udah Oh Ini Aja Dulu Jadi Mengakalin Ada 2 10 Sama 10 Oke 100 Kan Ini 3 Jaman Kita Ambil 210 Menit Udah Lumayan Lah Udah Bisa Jadi 210 Kali 3 Hari Biasanya Kan Gitu Eh 3 Kali Berapa 630 Ya 210 210 210 Ya 630 Menit Perhari Gua Dapetin Percepatan Dari Sini Ini Kan Udah Nah Ini Tinggal Penyelesaian Kalau Penyelesaian Tier Ini Kan Dari Kompetisi Persenjataan Maupun Dari Trial Aliansi Sendiri Ini Trial Kita Selesaikan Lagi Yang Di Bagian Sini Oke Udah Kita Lihat Yang Lima Jam Ini Apa Oh Ini Yang Sepuluh Jam Dari Ruang Akomodasi Tiga Jam Dari Ruang Akomodasi Juga Oh Ruang Listrik Sorry Baru Kita Mulai Percepatan Yang Disini Gua Bakalan Tetap Aktif Sih Sampai Satu Hingga Dua Jaman Biasanya Gitu Kita Selesaikan Yang Sepuluh Jam Aja Oke Sudah Disini Kita Ambil Oh 180 Menit Dan Disini Gak Bakalan Bisa Nih Guys Dua Harian Ini Cuman Mencapai Hingga Titik Segini 320 Masih Lama Banget Jadi Gua Bakalan Coba Untuk Beli Apakah Ada Yang Bisa Dibeli Agak Ada Kosong Ini Juga Kosong Tinggal Ngeklemin Aja Item Nanti Gua Coba Untuk Item Nya Gua Apply Apakah Ada Lumayan Lah Selesaikan Selesaikan Dua Kali Oke Dan Terakhir Kita Akan Coba Untuk Upgrade Ini Dulu Level 21 Ya Semuanya Hampir Mencapai Level 21 Gua Sama Ratakan Semuanya Sih Guys Mumpung Mencapai Titik Bula Season Kedua Harusnya Level 27 Tapi Kita Akan Lihat Setidaknya Level 24 Bagian Season Kedua Oke Mungkin Segitu Aja Untuk Video Kali Ini Buset Gak Nyangka Udah 20 Menitan Gua Membuat Video Kurang Lebihnya Mungkin Segitu Aja Ini Sedikit Informasi Bahwasannya Gua Ada Di Server 492 Udah Perpindahan Server Mergen Dan Juga Kayak Gitu Fasilitas Ataupun Fitur Fitur Yang Terjadi Kemarin Tentang Perpindahan Dan Hari Ini Tentang Zonanya Dan Fortress Yang Gua Milikin Saat Ini Juga Jangan Lupa Bahagia See you Next Time Bye 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 Bye